Musik Halo, Shalom Sahabat Elohim Selamat datang di Ibadah Online Pemuda Remaja Elohim Gimana kabarnya kalian semua guys? Pasti baik-baik aja kan? Udah lama banget nih kita gak beda bareng-bareng Dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan kalian ya Dengan cara mencuci tangan, berolahraga, dan makan makanan bergizi Yuk sebelum kita memulai Ibadah Online hari ini Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Serta mengajak teman-teman yang lainnya untuk Ibadah Suri hari ini Kita yakin dan percaya bahwa pujian dan penyembahan kita Tidak terbatas oleh yang namanya tempat dan waktu Selain Ibadah Online Pemuda Remaja Ada juga sebelum kalian memulai aktivitas Dapat membaca renungan di Elohim.id Serta mendengarkan firman Tuhan dan melihatnya di Youtube Elohim Ministri Tidak hanya untuk pemuda remaja aja loh Renungan tersebut juga ada untuk umum dan juga adik-adik sekolah minggu Selamat beribadah, Tuhan isu berkati Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa perkasa Yuk sama-sama dari tempat kalian masing-masing kita mau angkat satu pujian Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Namanya Tuhan ku menara yang teguh Kota benteng perlindungan ku Allah yang perkasa Engkau yang bermulia di bumi di surga termasuk perkasa selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal Ada kuasa dalam nama Yesus ku Namanya Tuhan ku menara yang teguh Kota benteng perlindungan ku Kota benteng perlindungan ku Allah yang perkasa Engkau yang berkuasa di dalam segala hal Ada kuasa dalam nama Yesus ku Ada kuasa dalam nama Yesus ku Kita semua percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa Amin Semuanya dimanapun kalian berada Yang selama-selama kita memuji Allah kita yang namanya luar biasa Nama di atas segala nama Nama yang telah membebaskanku Segala kuasa tunduk dalam nama itu Yesus Tuhan segala Tuhan Nama di atas segala nama Nama yang telah membebaskanku Segala kuasa tunduk dalam nama itu Yesus Tuhan segala Tuhan Engkau yang berkuasa tunduk dalam nama itu Engkau yang berkuasa di dalam segala hal Ada kuasa tunduk dalam nama Yesus ku Engkau yang berkuasa tunduk dalam nama itu Yesus ku Ada kuasa tunduk dalam nama Yesus ku Alhamdulillah 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 Kami berkuasa tunduk dalam nama Yesus kuasa tunduk dalam nama itu Yesus kuasa tunduk dalam nama itu Yesus kuasa tunduk dalam nama itu Ku balas segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu Yesus kuasa tunduk dalam nama itu Yesus kuasa tunduk dalam nama itu Selamatkan hidupku, hidupku dalammu, terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku, dengan apakan ku balas. Segala kebaikanmu, segenap hatiku, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas. Segala kebaikanmu, segenap hatiku, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya 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 Kukagumi Kematianmu Menghidupkanku Tentu pastikan Penuh badanmu Tak akan pernah Sia-sia Dan saya berdoa kiranya teman-teman semuanya dalam kiraan sehat dan baik-baik semuanya Pada masa pascah ini mari kita semakin merenungkan betapa besar kasih Tuhan buat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita Ada banyak cara untuk kita meresponi kasih Tuhan tapi hal yang paling penting salah satunya adalah mengenai pertobatan Satu hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan Yud untuk kita merenungkan kata pertobatan ini sebagai respon akan kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sebelumnya saya ingin membawa rekan-rekan semuanya kepada dua kisah yang terjadi pada malam waktu Tuhan Yesus disalibkan Ada dua orang yang tercatat menunjukkan penyesalan atas kesalahan dan rusak mereka yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan Yang pertama adalah Petrus yang sebelumnya dengan segala kesombongannya dia menyatakan bahwa Tuhan kemanapun engkau pergi aku akan mengikuti engkau Tapi pada malam hari itu Tuhan menghancurkan kesombongannya dia menyangkali Tuhan tiga kali Dalam Matius 26 ayat yang ke-75 dikatakan bahwa ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Toko yang kedua adalah Yudas Iskariot yang sebelumnya dia memarahi Marta karena pemborosan yang dia katakan kerjakan Karena minyak yang dia curahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus dan dia menghianati gurunya demi 30 keping uang perak Ketika Yudas melihat hukuman yang dicatukan kepada Yesus Yudas mempertobatkan dirinya sendiri Dalam Matius 27 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah Namun kita melihat ada perbedaan yang besar antara keduanya Petrus bertobat yang membawa dia kepada pengampunan dan pemulihan Adanya pertobatan yang sejati Tetapi berbeda dengan pertobatan Yudas Walaupun telah menyadari telah melakukan apa yang salah Dia tidak mengakui dosanya dan dia tidak memungkinkan pemulihan Tapi dia memilih jalan pintas dengan dia mengakhiri nyawanya sendiri Kata pertobatan dalam bahasa asli Alkitab Dalam perjanjian baru menggunakan kata metanonia Kata metanonia pertobatan ini memiliki dua sisi Secara positif dan juga secara negatif Seringkali dibahas banyak mengenai sisi negatifnya Pertobatan mengandung aspek emosional Dimana ada rasa penyesalan dalam kehidupan kita Ada rasa bersalah, ada rasa takut, dan juga ada intropeksi diri Itulah sisi negatif dari kata metanonia Namun pertobatan juga memiliki sisi yang positif Yang juga harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita Yaitu perubahan hidup dan pengharapan akan pemulihan Suka cita karena ada pengampunan Judas adalah contoh dimana dia mengerjakan pertobatan Hanya dari satu sisi saja Yaitu sisi negatif Yaitu dengan segala penyesalannya Tapi dia tidak bertobat dari setiap perbuatannya Dia tidak datang kepada Tuhan Untuk menerima pengampunan yang sejati Kalau kita melihat bersama-sama ada tiga aspek Untuk kita mengalami yang namanya pertobatan yang sejati Aspek yang pertama adalah aspek intelektual Pertobatan melibatkan pemahaman dan pengertian Mengenai kekudusan Tuhan Dan keseriusan mengenai akibat dari dosa itu Setiap kali kita mendengar firman Tuhan Ada pengertian yang ditambahkan di dalam pikiran kita Ketika kita mengenal apa yang benar Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Harus ada yang namanya aspek intelektual Dan aspek yang kedua dalam pertobatan adalah aspek emosional Yaitu duka cita dan penyesalan akan dosa dan pelanggaran kita Bukan saja karena akibat dari dosa itu Tetapi karena dosa itu sendiri Kita menyadari bahwa duka cita karena dosa Adalah duka cita menurut kehendak Allah Duka cita yang lahir karena kita mengasihi Tuhan Ada duka cita karena kita menyakiti hati Tuhan kita Itu adalah aspek emosional Penyesalan karena melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Namun ada aspek yang ketiga Pertobatan tidak hanya berbicara mengenai intelektual Kita mengerti kita salah Atau sekedar cuma perasaan saja yang kita menyesal Karena kita berdosa Tetapi ada aspek yang namanya motivasi hati Ada pengharapan dan kemauan untuk berubah Menghasilkan buah-buah dari pertobatan Ada sebuah motivasi hati untuk mau memiliki sebuah perubahan Karena pertobatan itu adalah kunci untuk kita mengalami perubahan kehidupan Ada sebuah keinginan mau untuk berubah Kita mengerti, kita merasa dan juga kita memiliki motivasi hati Untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi Pertobatan adalah membawa kita untuk membenci dosa itu lagi Menjauhkan diri dari dosa untuk kita membawa pada yang namanya perubahan kehidupan Rekan-rekan remaja Jika dosamu adalah tentang ketidakkudusan Ada sebuah tujuan Yaitu membangun hidup di dalam kekudusan Ketika dosamu adalah tentang ketidaksetiaan Ayo bangun kehidupan kita Untuk menjadi orang-orang yang setia Kalau dosamu adalah mengenai kesombongan Ayo bangun kehidupan kita Untuk menjadi kehidupan yang baru Penuh dengan kerendahan hati Rekan-rekan Pertobatan adalah perjumpaan kasih dan karya Allah Dengan respon manusia Pertobatan adalah respon kita Untuk kita menerima kasih Tuhan yang besar Dalam kehidupan kita Sebagai manusia yang berdosa Kita mengenang bagaimana Tuhan berkarya dengan sangat luar biasa Urusan dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib Namun bagaimana dengan kehidupan kita Kita meresponi kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita Mari responi dengan pertobatan Karena itu Menjadi bagian akhir dari renungan saya saat sore hari ini adalah Pertobatan adalah sikap hati yang terus berlangsung Seumur kehidupan kita Setiap kali firman Tuhan hadir di dalam kehidupan kita Setiap kali firman Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita Firman Tuhan yang tajam Seperti pedang bermata dua yang menghujam hati dan kehidupan kita Mari responi firman Tuhan itu dengan pengertian Dengan kesadaran dan tindakan untuk mau berubah Pascah kita diingatkan kembali mengenai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib Satu Petrus fasel yang kedua ayat 24 menyatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita saya dan saudara yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Itulah tujuan kehidupan kita Ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita Tuhan menetapkan tujuan dalam kehidupan kita adalah hidup untuk kebenaran Namun ada juga perintah Tuhan Yesus bagi kita semuanya Dalam Injil Matius fasel 16 ayat 24 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang, setiap orang saya dan saudara yang mau mengikuti Tuhan Dikatakan bahwa ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku Mari rekan-rekan Elohim Yud, mari kita responi kasih Tuhan yang besar Mari biarlah kasih itu kita responi dalam kehidupan kita dengan pertobatan yang sejati Ketika firman Tuhan datang ke dalam kehidupan kita Ingat, ada kasih Tuhan yang datang dalam kehidupanmu untuk memulihkan engkau Izinkan firman Tuhan terus mengoreksi kehidupan kita Menyatakan apa yang salah Meluruskan apa yang bengkok Menyatakan pada kita jalan-jalan kehidupan yang harus kita tempuh Sehingga kehidupan kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan Selamat Pasca, kiranya kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita Biarlah kita responi Pasca itu dengan pertobatan yang sejati Karena respon kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita akan bersama-sama berdoa Kita bawa hati kita kepada Tuhan Alapun yang sudah Tuhan ingatkan dalam kehidupan teman-teman semuanya Segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan Segala sesuatu yang mungkin selama ini mengikat kehidupan kita Untuk kita menyakiti hati Tuhan kembali Mari kita mau meresponi sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan Sesali dosa-dosa kita Sadari bahwa itu menyakitkan hati Tuhan Tapi ambil langkah untuk kita menjadi pribadi yang mau berubah Mengeluarkan buah-buah pertobatan Mari kita akan berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Ketika kami merenungkan pengorbanan besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Melalui pengorbananmu yang sungguh ajaib atas kehidupan kami semuanya ya Tuhan Atas setiap kesakitan yang kau tanggung di atas kayu salib Saat sore hari ini ajari kami meresponi setiap kasih yang daripada Tuhan sendiri Ajari kami meresponi kasih yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Dengan sebuah kata yaitu pertobatan ya Tuhan Mari bawa setiap kami Ketika apapun yang roh kudus ingatkan saat sore hari ini Hal-hal apa yang menyakiti hatimu ada dalam kehidupan kami Mari tuntun setiap kami Tuhan untuk ambil mengerjakan pertobatan itu Saat sore hari ini Ajari kami meresponi kasihmu dengan pertobatan dalam kehidupan kami Segala hal yang salah Dosa yang tidak berkenan kepadamu Kerennya roh kudus terus singkapkan dalam kehidupan kami Dan kami meresponi dengan pertobatan Dengan buah-buah pertobatan perubahan dalam kehidupan kami Tanamkan dalam hati dengan segenap kehidupan kami Untuk menjadi anak-anak muda yang menyenangkan hatimu Yang semakin mengasihi engkau Tuhan Yang menghargakan pengorbananmu di atas kayu salib Terima kasih buat karyamu yang ajaib Dan kami percaya kasihmu yang besar akan terus memulihkan setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin Shalom Selamat sore Selamat pasca Tuhan memberkati rekan-rekan semuanya Satu hari lagi kau menuntung langkahku Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa 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 Hidupku 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 hanya satu yang ku minta Ajar ku mencintai-Mu Dengan segenap hatiku Selama hidupku Selama hidupku Yesus Hidupku 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 Dengan segenap hatiku Hidupku 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 Terima kasih.